Pemerintah Kabupaten Penajam Pasar Utara, PPU, tengah menyiapkan tenaga kerja untuk terlibat dalam operasional bandara VVIP Ibu Kota Nusantara, IKN. Menurut penjabat, PJ, Bupati PPU Muhammad Zainal Arifin, pelibatan tenaga kerja lokal menjadi penting agar masyarakat PPU tidak menjadi penonton dengan hadirnya IKN. Jangan sampai tidak terlibat dan hanya menonton saja masyarakat kita. Ungkapnya pada Selasa, 1 Oktober 2024, Zainal Arifin menyebutkan bahwa saat ini tenaga kerja yang tersedia. Di PPU belum ada yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk bekerja di bandara, sehingga perlu adanya upaya-upaya dari pemerintah daerah untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja yang ada. Misalnya, dengan mengadakan pelatihan yang menghadirkan profesional atau dengan mengirim para tenaga kerja tersebut ke balai pelatihan yang sesuai, perlu ada penyesuaian tenaga kerja, aviasi kita belum punya tenaga kerja yang khusus terkait dengan penerbangan, sambungnya. Beberapa kompetensi untuk tenaga kerja yang dipersiapkan yakni meliputi beberapa segmen pekerjaan di bandara. Terutama terkait dengan teknis penerbangan, paling tidak kita bisa masuk di beberapa segmen, jadi nanti kita akan coba jajaki. Jelasnya, ia juga meminta kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, di Snacker Trans, setempat, agar segera menyiapkan solusi atas hal tersebut. Hal ini patut disegerakan. Mengingat bandara sudah mulai didarati oleh pesawat jenis tertentu, kita harus coba pelatihannya, dengan hybrid kita coba sosialisasi untuk kompetensinya, pungkasnya. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!